Unik ya warna kuning dan cukup... Dan dia punya aroma yang cukup perlu beberapa kali untuk... Hai Mam, saya Meli. Kali ini saya akan mereview sebuah produk sunscreen dari Nama Beauty. Nah, bagi yang belum tahu, Nama Beauty ini adalah sebuah brand kosmetik milik model papan atas Luna Maya. Dan untuk Nama Beauty sendiri, ini dia udah banyak banget mengeluarkan produk makeup dan juga skincare Yang semuanya menarik untuk dicobain, salah satunya adalah sunscreennya. Ini adalah Nama Sunshield Ultra Light Tone Up Face Protector dan memiliki SPF 43 PA+++. Jadi cukup menarik ya untuk dicobain. Dan untuk packagingnya, saya suka banget karena ini unik ya warna kuning dan cukup lengkap sih isinya juga ya. Ini ada 35 mili dan menurut saya cocok untuk digunakan setiap hari juga. Dan apa aja sih yang bisa kamu dapatkan jika kamu menggunakan produk ini secara rutin. Kalau misalkan kita melihat dari kemasan belakangnya, ini juga dijelaskan bahwa produk ini bisa membantu untuk meminimalisir tampilan pori. Kemudian juga bisa mengurangi tampilan garis halus. Kemudian noda hitam dan juga kerutan. Jadi cukup menarik ya. Dan sekarang saya mau tunjukkan teksturnya seperti apa. Nah ini dia teksturnya, warnanya putih kayak gini. Dan dia punya aroma yang cukup enak sih menurut saya nggak terlalu strong. Nah kalau begitu, ini akan coba diusapkan. Oh dia teksturnya lumayan padat ya memang. Nah kalau begitu sekarang saya juga akan aplikasikan di wajah. Karena sekarang saya udah bare face banget nggak pake makeup. Kita akan lihat sama-sama seperti apa kalau udah di wajah. Oke mams, baru aja saya aplikasikan sunscreen dari nama ke seluruh wajah. Dan ternyata saya kurang suka nih dengan formula dari sunscreen ini. Karena yang pertama, dia teksturnya itu memang dia cukup creamy. Tapi untuk di wajah saya sulit untuk di aplikasikan atau di blend. Sehingga perlu beberapa kali untuk mengusapnya sampai nggak terlalu putih kayak gini. Tadinya kalau misalkan cuma diusap beberapa kali, jadinya kayak abu-abu. Dan aneh keliatannya jadi harus berkali-kali. Dan kalau misalkan ini adalah hasil setelah beberapa kali di apply. Dan masih ada kayak sedikit warna abu-abu dan jatuhnya bikin wajah juga jadi kelihatan kusam. Dan ini kayaknya sih bakalan white cast karena kalau ngeliat kayak gini aja. Jadi kayak belentang-belentang juga warnanya di wajah. Dan saya kurang suka sih dengan tekstur dari sunscreen yang nama beauty ini. Karena kalau di wajah saya yang berminyak dan juga gampang jerawatan, ini bisa dikatakan cukup berat. Nah bagi yang penasaran berapa sih harga sunscreen dari nama ini? Jadi produk ini dibanderol dengan harga Rp169.000. Dan kalau ditanya apakah menurut saya produk ini worth it atau nggak? Jawabannya kurang worth it. Kalau gitu sekian dulu video review saya kali ini. Jangan lupa ya mams untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Meli, sampai jumpa di video selanjutnya.